Goal itu sudah pasti, tapi apakah goal yang Anda buat menjadi goal yang sesungguhnya? Itu pertanyaan yang patut untuk dijawab. Karena itulah, biarkan semua berakhir menjadi satu goal. Ada goal yang Anda buat untuk jangka pendek bukan? Jangka panjang dan menengah? Atau jangan-jangan, semua jangka berjalan, tak menjadi pendek, tengah, atau panjang karena memang tak pernah ada. Sehingga tak pernah ada goal yang patut untuk diuji apakah sudah menjadi goal, karena memang tak punya. Apakah goal itu telah menjadi goal? Patut kita bertanya. Supaya apa yang kita jalani dalam kehidupan tak sekedar menjadi perjalanan yang sia-sia, tapi boleh menjadi perjalanan yang penuh dengan daya dan dampak di dalam kehidupan kita. Biarlah goal itu menjadi goal, karena itu yang semestinya. Tapi jangan tunggu di ujung kehidupan, mulailah dari saat ini. Berlatih membuat goal-goal sederhana dan berhasil mewujudkannya. Maka goal-goal yang lebih sulit menjadi terasa mudah karena sudah pernah mencetak yang sebelumnya dan goal di ujung kehidupan. Bukan lagi perjalanan melelahkan, tapi sangat mengembirakan. Karena Anda sudah mencipta 99 goal, goal ke 100. Menjadi gairah yang luar biasa. Seperti orang ingin mencetak prestasi atau rekod, maka mereka akan mengejarnya dengan penuh gairah. Tidakkah Anda ingin di sana? Karena itu jangan lupa, buat goal demi goal dan goal itu jadikan goal yang nyata. Semangat menikmatinya. Selamat menikmatinya. Bersama saya, Bikman Sirait.